Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi yang sangat penting Ada pengumuman penting terbaru Untuk seluruh RT atau RW Lurah Kepala Desa dan Pendamping Sosial Maupun bagi Anda KPMPKH dan PIPINT Ada informasi yang sangat penting Bagi Anda keluarga Yang merasa layak menerima bantuan sosial Tetapi Anda belum juga pernah mendapatkan Bantuan sosial Ada informasi yang sangat penting Terkait pengusulan terbaru Agar Anda bisa mendapatkan Bantuan sosial di tahun 2024 Kementerian Sosial Republik Indonesia Atau Kemensos Sudah merilis informasi terbaru Terkait mekanisme usulan dan pengajuan Bantuan sosial Informasi lengkapnya akan dibahas di channel video ini Kemensos telah memperbaharui dan meningkatkan Tata kelola mekanisme pengusulan dan penetapan bantuan sosial Atau data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Langkah ini diambil agar bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran Pemerintah daerah kini menunjukkan partisipasi yang baik Dalam pengusulan menggunakan teknologi informasi Melalui aplikasi 6NG Peningkatan tata kelola dilakukan dengan cara melibatkan lebih banyak pihak Dalam pengusulan bantuan sosial Melalui musyawarah desa atau musdes Atau musyawarah kelurahan muskel Musyawarah ini diharapkan dapat meningkatkan Akseptibilitas publik Musyawarah minimal dilakukan 1 kali setiap 3 bulan Dengan mengunggah berita acara Dokumentasi, publikasi, dan daftar hadir Musdes atau muskel Jika musyawarah tidak dilaksanakan Kepala desa atau lurah dapat menyampaikan usulan Dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Langkah-langkah pengusulan bantuan sosial Yang pertama ini pengusulan dari desa atau kelurahan Pengusulan bantuan sosial dimulai dari tingkat desa atau kelurahan Yang kedua melakukan rapat musyawarah Ini melibatkan banyak pihak dalam rapat musyawarah Untuk meningkatkan keabsahan dan akseptibilitas Kemudian yang ketiga ini verifikasi dan validasi Usulan bantuan sosial penerima calon penerima bantuan baru Usulan yang diajukan akan diverifikasi dan divalidasi oleh pihak berwenang Kemudian yang keempat ini penetapan oleh Kemensos Setelah diverifikasi usulan calon penerima bantuan sosial Ini akan disampaikan ke pemerintah pusat Untuk ditetapkan oleh Kemensos Kemudian yang kelima pencairan bantuan sosial Setelah ditetapkan calon penerima bantuan sosial tersebut Ini bantuan akan dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Dengan mekanisme baru ini Diharapkan bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran Dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan Jika ada keluarga yang merasa layak menerima bantuan Tetapi belum mendapatkannya Mereka dapat mengajukan usulan melalui mekanisme baru ini Musyawarah yang lebih sering juga memungkinkan Pengusulan bantuan sosial yang lebih cepat dan akurat Mekanisme pengusulan dan penetapan bantuan sosial yang baru Dari Kemensos bertujuan untuk meningkatkan Tata kelola dan memastikan bantuan lebih tepat sasaran Masyarakat diharapkan aktif dalam mengikuti proses ini Dan memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan Untuk mempermudah pengusulan bantuan sosial Sampai jumpa di video selanjutnya